Kyoka Suigetsu merupakan Zanpakuto milik Sousuke Aizen dalam mode Shikei. Ini merupakan jenis Zanpakuto yang mempengaruhi atau memanipulasi panca indera. Siapapun yang melihat pelepasan Kyoka Suigetsu, maka akan terkena pengaruhnya. Salah satu kemampuan Kyoka Suigetsu adalah hipnotis sempurna yang sangat kuat dalam menjerat lawannya. Lawan yang terkena hipnotis sempurna bisa bebas dengan menyentuh bilah asli Zanpakuto Kyoka Suigetsu, seperti yang pernah dilakukan oleh Gin Ichimaru. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bila suatu objek atau benda mati tampak seperti bentuk lain ketika dalam pengaruh hipnotis sempurna Kyoka Suigetsu? Kemudian difoto atau direkam menggunakan kamera. Apakah gambar atau foto atau video yang terekam kamera akan tampak seperti aslinya? Titik Kubo menjawabnya dalam Kubo Outset atau Q&A. Menurutnya, bila fotografernya dalam pengaruh hipnotis sempurna Kyoka Suigetsu, maka gambar aslinya tidak akan tertangkap. Jawaban yang seperti biasanya dari Titik Kubo, ya harap dimaklumi saja ya. Emang begitu ya Titik Kubo suka-suka beliau. Efek hipnotis Kyoka Suigetsu menyerang panca indera. Sedangkan melihat objek dengan mata atau indera penglihatan, ya efek Kyoka Suigetsu tetap berjalan atau berpengaruh. Nah, kalau kalian jadi fotografernya, gimana perasaan kalian ya? Share di kolom komentar dan terima kasih. Zanpakuto milik Suzuki Aizen memang masih memiliki banyak informasi yang belum dijelaskan atau ditampilkan. Seperti bankainya, yang baru diketahui bahwa bankai sangatlah kuat dan hanya akan berpengaruh ke lawan atau pihak yang telah melihat perilisan Kyoka Suigetsu atau dengan kata lain pernah terpengaruh dalam hipnotis sempurna Kyoka Suigetsu. Ada yang menarik, sudah ada tiga Shinigami yang dikonfirmasi sebagai kapten divisi 5 GOTE 13, yaitu Danjiro Obana, Shinji Hirako, dan Suzuki Aizen. Dan faktanya, dua kapten yaitu Hirako dan Aizen memiliki Zanpakuto yang memiliki kemampuan mempengaruhi atau memanipulasi panca indera.